Intro Sebagai mana umumnya pelaku usaha pemula, Pak Demol juga menemukan banyak kendala dalam merintis usahanya. Di antaranya, sulitnya bahan baku menjadi problem yang cukup berarti pada awal usaha kesamil miliknya. Selain itu, dengan perubahan produk, Pak Demol pun cukup kesulitan memasarkan produk. Di samping itu, permasalahan pengiriman ketika rame pesanan juga menjadi satu hal yang perlu dicari solusinya. Tentu saja, semua itu dalam rangka mendapatkan kesuksesan menjadi seorang pelaku usaha. Nah pemirsa, kesuksesan yang seperti apa ya? Apakah sukses yang harus selalu diukur dengan limpahan materi? Atau? Tidak setuju. Karena justru kami terbalik. Justru kesuksesan itu kita awali dari bagaimana kita itu bisa lebih dekat dengan Allah SWT. Karena semua orang tahu bahwa semakin kita dekat dengan Allah SWT, maka Allah akan semakin dekat dengan kita. Maka dengan adaganya kedekatan Allah kepada kita, kita semakin ketika kita butuh, ketika kita punya keluh kesah, maka Allah akan semakin dekat dengan kita dan segera untuk menanggapi keluh kesah kita. Sebagaimana prinsip orang-orang beriman, dan semakin bertakwa, maka semakin kita bertakwa, maka Allah akan semakin memberikan jalan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kesuksesan memang bukan senantiasa diukur dengan banyaknya atau limpahan materi, Bukan, itu salah besar. Justru yang disebut dengan sukses adalah mereka yang ketika Allah berikan banyak nikmat di dunia, justru mengantarkan mereka untuk semakin dekat, mendekat kepada Arabnya. Semakin dekat kepada Allah SWT. Ini yang dinamakan sukses. Bukan mereka yang tersibukkan dengan urusan dunia, tapi justru lalai untuk kehidupan akhiratnya. Mereka sibuk dengan pekerjaan, dengan usahanya, namun mereka lalai di saat Allah memanggilnya dalam panggilan sholat. Bukan yang demikian. Justru sukses adalah mereka di tengah kesibukan usaha dalam mencari rezeki di dunia, mereka masih tetap bisa menjalankan kewajiban-kewajiban, sholat berjamaah, mencari ilmu, dan sebagainya. Subhanallah. Pandangan sukses yang begitu luar biasa dari Bapak Mulyono ini. Karena sejatinya ketika kita semakin mendekat kepada Allah SWT. Allah pun akan semakin dekat dengan kita. Ingat ketika Allah berfirman, Dan ketika para hamba-hambaku bertanya tentangku, maka jawablah. Katakanlah kepada mereka bahwasannya, Aku adalah dekat dengan mereka. Allah Al-Kabar. Ini adalah kesuksesan yang sebenarnya. Sukses di dunia yang akan mengantarkan sukses di akhirat kalang. Nah, pemirsa, lalu bagaimana? Awal mula Pak Demul, Bapak Mulyono ini, memulai produksinya ketika memutuskan berusaha sendiri, berwirausaha sendiri, kemudian memproduksinya. Dan bagaimana juga sejarah pemilihan nama Kasa Milik ini? Kita tanyakan kepada pemirsa. Ketika mengawal usaha ini, karena kita sudah berpisah dengan baik-baik dengan teman, maka kita sebisa mungkin untuk tidak meniru produk beliau. Ini sudah prinsip kami. Makanya dengan adanya Kasa Milik itu, insya Allah mungkin se-Indonesia pun belum ada nama yang sama dan produk yang sama. Ketika mengawali pertama kali, ya setiap usaha pasti diawali dengan uji coba. Dari berapa kilo, ternyata singgong jadi jemblek. Berapa kilo, ternyata singgong jadi ini. Dan terus, dan terus. Pernah juga, kenapa kita bisa mengawali seperti ini? Karena pernah kita ngirim nama yang dulu ke seorang pelanggan. Pertama kali beliau mengambil, kemudian komentar lewat WhatsApp, singgong apa ini Pak? Singgong kayak gini dijual. Masya Allah. Walaupun hati kita nggak pernah melihat, walaupun kita nggak pernah melihat beliau, Tapi, ya rasanya bagaimana lah, sakit lah. Akhirnya kita terobsersi untuk membuat produk yang lebih bagus dan lebih enak insya Allah. Dan lebih gurih. Karena memang usaha ini, produk ini diolah dengan susu murni insya Allah. Dari kandang-kandang saudara-saudara kami di sekitar rumah kami. Dan Alhamdulillah susu di sini melimpah dengan banyak. Memutuskan untuk berdiri sendiri dalam menjalankan usahanya, menjadikan Pak Demol harus benar-benar mengerti akan produk yang dihasilkannya. Hal ini berbeda dengan saat ia hanya memasakkan produk kerkanan. Tak heran jika Pak Demol harus berkali-kali melakukan eksperimen untuk mendapatkan produk singgong susu yang layak dijual. Gagal dalam proses produksi menjadi hal yang biasa bagi Pak Demol di awal usahanya berdiri. Bahkan tak jarang, Pak Demol juga mendapatkan kritikan pedas dari para pembeli. Namun semua itu disekapinya sebagai dorongan untuk berbuat lebih baik lagi. Pak Demol menjadi lebih bersemangat untuk meningkatkan kualitas produk singgong kasamil miliknya. Proses pembuatan kasamil ini kita mulai dengan mesinnya mencari kualitas singgong yang bagus. Bagi kami, singgong yang bagus itu adalah mbok tidak pahit. Itu syarat utama. Singgong kami ambil dari sebagian masyarakat yang kadang-kadang mereka menawarkan singgong di ladang-ladang mereka. Kadang-kadang kita juga cari. Kadang-kadang banyak orang nawarin lah. Dari situ singgong diantar sampai rumah. Kemudian dipotong-potong sekitar 8 cm. Kemudian dikuliti. Kemudian dicuci dengan bersih. Kemudian sehabis dicuci di sisi lain kita mempersiapkan susu yang mau kita olah bersama singgong tadi yaitu susu asli segar di daerah kami. Kemudian susu itu disaring dicari bersihnya susu kemudian disiapkan panci di atas kompor dan susu itu dimasak tapi tidak sampai mendidih. Kemudian singgong-singgong tadi yang sudah dibersihkan dimasukkan ke dalam susu tadi sampai kira-kira ya siap untuk dipotong-potong kecil-kecil menjadi sebuah kasamil seperti ini. Ini potongan yang kecil-kecil seperti ini. Kemudian setelah itu dikukus agar lebih keset dikukus agar lebih keset kemudian baru dipotong-potong menjadi kecil-kecil agar siap digoreng. Jadi tinggal goreng biar orang tidak usah repot memotong-motong karena produk kita termasuk produk frozen yang mana kadang-kadang sudah masuk freezer kalau mau digoreng susah untuk dipotong-potong. Makanya kami ambil sebuah trik yaitu sekalian saja dipotong-potong tinggal para konsumen tinggal goreng. Setelah itu kita kemasi dalam kemasan seperti ini kita vakum dengan kedap udara agar lebih lebih tahan lama kita potong-potong kita setelah selesai kita masukkan ke dalam freezer. Dan produk kami saat ini kita baru ada dua produk yaitu kasamil kasamil yang kita ada siap rasa original dan rasa manis original dan rasa manis yang membedakan adalah biru sama kuning ini original sama manis sama lagi kita punya produk yaitu kastik 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 ini adalah produk yang ya lumayan baru ini akan menjadi sebuah camilan atau kalau pengen menjadikan tela-tela yang sudah di masyarakat sudah terkenal ini tinggal digoreng kurang lebih lima menit aja tidak ada insyaallah ini akan menjadi tela-tela insyaallah disini sudah ada sudah ada apa cara penggorengannya masa dan alhamdulillah ini juga ada insyaallah ini dalam waktu dekat kita juga akan produk baru insyaallah ini nanti namanya kalau tidak insyaallah namanya kasamil kriuk karena ini akan menjadi kres kayak crispy insyaallah dalam waktu dekat akan kami terbitkan dan dan masak produk kami adalah produk frozen yang mana bisa kuat selama di dalam freezer insyaallah kuat sekitar 4 bulan lebih selamat menikmati